Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Bareng 04 Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah Kali ini kita akan mengurai ayat 90 Sebelum mulai, silakan subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrohmanirrohim Bicsemashterawubihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah Bima anzalallahu baghiyan an yunazilallahu min fadlih Min fadlihih ala man yashau min abadih Fabauu bigadabin ala gadab Walil kafirin arذاbun muheen Bi Ada hamzah sukun Hamzah itu punya sifat namanya shiddah secara suara Jadi suaranya kuat atau tidak mengalir Nah disini kita lihat bahwa ketika ada huruf hamzah maka suara kita tertahan Bicamesh Kemudian Shin ya disini ada Shin Shin punya ciri khas namanya sifat tafashi Sifat tafashi itu sifat menyebarkan angin di dalam mulut Jadi ini sifat yang hanya dimiliki oleh huruf Shin Bicamashterawubihi Roh dibaca secara tafkhim karena roh ada barisnya dan barisnya di atas Jadi cara baca rohnya ditebalkan Tebal itu pangkal lidah kita terangkat Bicamashterawubihi Karena ada waw sukun sebelumnya fathah Jadi cara bacanya cukup dilunakan atau dilembutkan Bicamashterawubihi Adaman silah powilah Karena ada hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup yaitu ba dan hamzah Dan huruf setelahnya hamzah ya yang a Jadi cara bacanya dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat Ada ikhfa awsat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa Cara bacanya nun sukun disamarkan ke huruf fa sambil berdengung Jadi saat membunyikan huruf nun maka sudah siap-siap ke fa Ada idhahar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf hamzah Cara bacanya mim sukun dibaca secara jelas Ada idhahar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf ya Cara bacanya nun sukun dimasukkan atau dileburkan ke huruf ya sambil dengung Ayyak Kaf punya sifat syiddah jadi suaranya tertahan dulu Kemudian ada anginnya ya ada hamznya Ayyak furuh Ro dibaca secara tafhim karena ro berbaris dan barisnya di atas Jadi bacanya tebal dengan pangkal lidah yang terangkat Ayyak furuh Ro matobi'i karena ada waw sukun sebelumnya dummah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Bima Ada matjaizmung fasil Karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kata Matobi'inya adalah alif sebelumnya fathah pada kata bima Kemudian hamzahnya yang a pada kata al-zala Dibaca empat atau lima harokat Bima'i Ada ikhfa'usat karena ada nonsukun yang bertemu huruf zay Cara bacanya nonsukun disamarkan ke huruf zay sambil dengung Lam jalalah dibaca secara tafhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah Jadi cara bacanya ditebalkan Kemudian setelahnya ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam lagi Cara bacanya alif lam tidak dibaca Jadi kita langsung baca ke lam berikutnya La matobi'i karena ada alif Karena ada fathah berdiri di atas lam jalalah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Al-zalallahu balyan balyan Ada idhar halki karena ada tanwin fathah Yang bertemu dengan huruf hamzah Cara bacanya tanwin fathah dibunyikan secara jelas Jadi bunyi asal ya bunyi andan tidak perlu ditahan Ada idgum bigunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya Cara bacanya nun sukun diidgumkan atau dimasukkan ke huruf ya sambil dengung Lam jalalah dibaca secara tafhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah Jadi cara bacanya lamnya ditebalkan Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam Jadi cara bacanya alif lam dilewat tidak dibaca Melainkan kita langsung baca ke lam berikutnya Karena ada fathah berdiri di atas lam jalalah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Ada ikhfa usat karena ada nun sukun yang bertemu huruf fa Cara bacanya nun sukun disamarkan ke huruf fa sambil dengung Minfad lihi hi ada man silah kosirah Karena ada hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup yaitu lam dan ain Dan huruf setelahnya bukan hamzah bukan a bukan i bukan u Maka hak domirnya dipanjangkan dua harokat Minfad lihi ala lamato bi'i Karena ada fathah berdiri di atas huruf lam Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Alamai ada idogombi gunnah Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya Cara bacanya nun sukun dileburkan atau dimasukkan ke huruf ya sambil dengung Ada mad wajib mutasil Karena ada mad to bi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata Dibaca panjang boleh empat boleh lima harokat Ada idhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ain Cara bacanya nun sukun dibaca jelas Min'i ba Ba makto bi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Min'i ba dih Nah ha 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 Domir ini kalau berhenti tidak dibaca panjang Melainkan jadi sukun ya Di atasnya ada tanda waqaf jaiz Yang artinya boleh berhenti boleh juga melanjutkan bacaan Faba Ada mad wajib mutasil Karena ada mad to bi'i bertemu hamzah dalam satu kata Dibaca panjang bisa empat bisa lima harokat Faba U Ada mad badal Karena ada hamzah baris dommah bertemu waw sukun Atau ini secara lebih rincinya adalah mad syabih bil badal Karena secara asal usul huruf madnya Atau waw sukunnya Bukan berasal dari mengganti hamzah sukun Seperti pada asal usul mad badal biasanya Jadi ini waw sukunnya Huruf madnya memang Asli bawaan dari kata ini Tapi bisa kita sebut dengan mad badal saja Karena secara rumus sama persis Bacanya dua harokat Faba Faba Jadi kolkolah kubara Karena ada huruf kolkolah Yaitu ba Yang sukunnya karena kita berhentikan Karena kita wakofkan Maka dibacanya dipantulkan Dan pantulannya lebih besar Lebih berkumandang Di atasnya ada tanda wakof al-wakfu awla Yang artinya berhenti lebih baik Karena ada fathah berdiri Di atas huruf kaf Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Ro dibaca secara tarqiq Karena ro berbaris kasrah Jadi bacanya tipis Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah Dibaca panjang dua harokat Karena ada alif Sebelumnya fathah Dibaca panjang dua harokat Ada idgombi gunnah Karena ada tanwindommah Yang bertemu dengan huruf mim Cara bacanya tanwindommahnya Dileburkan atau dimasukkan ke mim Sambil dengu Adabun muhin Mad'arid lisukun Karena ada madtabi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan Dibaca panjang Bisa dua Bisa empat Bisa enam harokat A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ediri Liebah Subhanallah Allah емся Subhanallah Amin Alhamdulillah Basah Alhamdulillah 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 Ayub Sid walil kafirin a'zabun muhihin sadaqallahul azim alhamdulillahirrobbilalamin selesai sudah materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya jika ada yang perlu dikoreksi silahkan ditulis di kolom komentar video ini terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh